Halo selamat siang sahabat GenFest, kembali lagi di kelas pasti, kelas paham investasi dari CGS Internasional. Jadi sesuai dengan, perkenalkan nama saya Sofia Ratu Juhita, tim Mutual Fund dari CGS Internasional. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu gerbang untuk memulai berinvestasi bagi GenZ. Nah disini saya tidak sendiri, disini saya ditemani oleh salah satu mitra dari CGS Internasional, yaitu ada Pak Jason Satria Armus, Head of Marketing Communication PT Cipta Dana Asset Management. Halo Pak Jason. Halo Mbak Syafia. Apa kabar Pak? Baik, baik. Kita bakal coba berbagi ya ke teman-teman GenZ, dan mungkin buat penonton sobat setia CGS Internasional juga. Oke, jadi sebelum Bapak menjelaskan tentang reksadana, aku izin untuk menjelaskan tentang ITREAT VAT terlebih dahulu ya Pak. Oke, boleh-boleh. Silahkan Mbak Syafia. Mengapa sih ITREAT VAT? Nah pasti banyak teman-teman, terutama GenZ sekarang tuh bertanya-tanya, reksadana itu apa sih? Kayak gitu. Terus beli reksadana itu di mana? Nah, di sini kita di CGS Internasional. ITREAT Fund itu merupakan produk baru dari CGS Internasional, yaitu platform jual-beli reksadana. Nah, jadi buat teman-teman yang baru memulai untuk belajar tentang investasi, bisa nanti di cek di website kita, yaitu itreatfund.cgsi.co.id. Nah, untuk itu kita ada beberapa produk di website kita, yaitu ada 5 money market funds, 1 balance fund, 6 equity funds, dan 3 index fund. Nah, untuk yang terakhir itu kita ada 6 fixed income fund. Baiklah, untuk selanjutnya itu mengapa ITREAT fund? Jadi, ITREAT fund itu dapat diakses 24 jam dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Jadi, kita bisa akses selama 24 jam, kayak gitu. Untuk single sick fund itu satu akun untuk semua produk. Jadi, selain kita dapat membeli produk, mungkin teman-teman baru tahu bahwa di CGS itu hanya ada penjual-beli saham, obligasi. Nah, sekarang kita dapat membeli reksadana melalui akun teman-teman yang mungkin sudah mempunyai akun, kayak gitu. Jadi, bisa mendaftarkan untuk reksadana. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada free transaksi, tidak ada biaya jual ataupun beli untuk penembusan reksadana. Dan untuk selanjutnya itu ada more product from investment manager. Jadi, lebih banyak pilihan produk, berkualitas, imbal hasil, dan resiko yang ditawarkan oleh manajer investasi. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada super low investment amount. Jadi, mungkin teman-teman atau sahabat Gen Z sekarang berpikir bahwa investasi itu dimulai dengan modal yang sangat tinggi. Nah, di sini kita dapat membeli reksadana, itu dimulai dari 10 ribu saja. Jadi, teman-teman bisa mulai belajar untuk berinvestasi. Jadi, untuk selanjutnya itu ada easy and user friendly. Jadi, untuk aplikasi kita sangat friendly untuk teman-teman. Jadi, bisa diakses untuk pemula juga. Dan selanjutnya itu more from and give from investment manager. Jadi, banyak promo yang akan diberikan oleh manajemen aset kepada penjual ataupun pelanggannya. Nah, untuk selanjutnya itu CGS International itu sudah bekerja sama sebanyak 11 manajer investasi baru di CGS International. Yaitu kita salah satunya ada Henan Asset Management, Pilih Asset Management, Kisi Asset Management, dan Cipta Dana Asset Management yang siang hari ini yang akan mengisi materi pada materi sekarang. Dan selanjutnya itu ada AFRIS, 3 Mega Inset Management, ada Start Asset Management, Mega Asset Management, dan Principal Asset Management. Dan yang terakhir itu kita ada Asset Management baru, yaitu BNI Asset Management. Jadi, untuk semua produk itu merupakan produk-produk pilihan. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan karakteristik yang teman-teman inginkan nantinya saat berinvestasi, kayak gitu. Mungkin untuk secara lengkapnya, nanti secara detailnya apa itu tentang reksadana, bagaimana pembelian reksadana, mungkin akan dijelaskan oleh Mas Jason. Mas Jason, boleh? Ya, nanti aku akan jelasin ke teman-teman atau sahabat CGS semua tentang reksadana. Nah, oke. Jadi, boleh aku mulai aja? Boleh. Oke. Jadi, aku akan share screen dulu. Oke. Kita slide show saja. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, sudah, Mas. Aman. Oke. Oke. Jadi, buat teman-teman, ya, sahabat Gen Z semua, mungkin kayak gitu ya. Karena memang temanya kali ini adalah buat anak-anak Gen Z, nih. Harapannya semangat-semangat anak muda itu masih melekat sama kita juga. Kita akan hari ini coba diskusi lebih ringan dan santai juga tentang investasi dan juga tentang reksadana. Harapannya dengan adanya video ini, ya, tentunya dengan adanya live seperti ini, bisa membantu teman-teman yang memulai berinvestasi menggunakan iTrade Fund, itu pun juga bisa, ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, aku coba perkenalkan diri dulu. Aku Jason, Head of Marketing Communication dari Cipta Dana Asset Management. Mungkin sebelum kita masuk terhadap investasi maupun reksadana, mari kita kenal dulu tentang Cipta Dana Asset Management. Cipta Dana Asset Management ini sendiri adalah salah satu aset manajemen yang ada di Indonesia, yang sudah berdiri dari tahun 1991 hingga saat ini di 2024. Nah, tentunya itu sudah berlangsung 33 tahun. Dan dalam 33 tahun itu, teman-teman, ya, sahabat Gen Z, aku nggak tahu nih, sudah ada yang lahir dari tahun 1998 mungkin, ya. Pada saat tahun 1998 itu kan banyak yang, apa ya, yang banyak kericuhan gitu kan. Dan tentu itu ngefek juga ke beberapa usaha. Tapi kita tetap masih stay dan kita masih tetap eksis. Ya, bahkan kita udah melewati beberapa fase lain seperti 2008, ya, subprime mortgage, ya, 2020, COVID, ya. Sampai saat ini kita masih membantu masyarakat dalam berinvestasi, terutama di reksadana. Dan Cipta Dana Asset Management ini sendiri sudah mengelola 33 produk. Dan diantaranya ada reksadana, ada KPD, dan juga ada DIT. Dan kita sudah mengelola sekitar 3,3 triliun AUM-nya Juli 2024 ini. Nah, selain daripada pengenalan itu, Cipta Dana Asset Management sendiri sudah banyak meraih penghargaan. Kalau kita tarik dari 2014 sampai 2024, itu udah 51 penghargaan pada reksadana kita. Nah, ini bisa menjadi satu pertimbangan buat teman-teman, ya, sahabat CG semua, Gen Z. Kalau mau berinvestasi, itu kalau bisa tuh pilih yang reksadana, yang mana dia sudah memiliki awards lah. Dan kalau bisa banyak awards-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang sangat penting, yaitu apa itu investasi? Oke, teman-teman, investasi. Investasi, apa namanya, itu seperti apa sih? Gambarannya orang melihat investasi itu, kalau zaman berapa tahun lalu, ya, kita balik nih, misalkan, aku nggak tahu nih ya, berapa tahun lalu tuh, anggaplah 2019, 2018 ya. Pada saat fase itu tuh, belum rame banget tuh tentang investasi. Dan investasi, anggapan orang tuh, dimulai dari harga yang tinggi, ya, terus juga susah untuk diakses. Jadi, tentu, menjadi pikirannya adalah investasi. Ah, berat nih, gitu ya. Tapi, sebenarnya investasi tuh kayak gimana sih? Oke. Pengertian berdasarkan dari OJK adalah, investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktif lengkap, atau pembelian saham, dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Itu adalah pengertian bakunya, ya, teman-teman dan sahabat Genji semua. Nah, tapi sebenarnya gampangnya adalah, ya, kamu, ya, investasi itu adalah, kamu menanamkan suatu modal, dengan ekspetasi ke depan, bakal ada pertumbuhan, dari yang kamu tanam tersebut. Ya, tentunya itu adalah potensi pertumbuhan. Oke. Nah, itu gampangnya itu adalah tentang investasi. Sekarang udah tahu nih, bahwa investasi, kamu menanamkan uang, dengan punya pengharapan, kamu mendapatkan potensi kenaikan, dari apa yang kamu tanam. Ya. Nah, jelas. Baru masuk sekarang, kenapa sih investasi itu perlu? Oke. Teman-teman, sahabat Genji, juga kalau yang mau punya pertanyaan, atau apa, juga feel free aja, bisa komentar, atau mungkin tanya-tanya juga. Nah, sebenarnya nih, kenapa sih orang harus berinvestasi? Kadang kan gini, kalau mungkin orang berpikir, ah, gue dari gaji bisa kok, gitu ya. Aku dari gaji bisa nih, gitu. Buat hidupan sehari-hari. Ngapain harus investasi? Bisa aja kan begitu. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa alasan. Kenapa? Investasi itu perlu. Di antaranya yang pertama, itu adalah pencapaian tujuan finansial. Oke. Ini kesannya berat nih, pencapaian tujuan finansial. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sahabat Genji, teman-teman semua, itu misalkan, sahabat Genji punya tujuan keuangan apa nih? Entah, misalkan, Mbak Syafia, misalkan, wah, kayaknya aku mau nikah nih, gitu kan, dalam beberapa tahun, gitu kan. Nah, itu bisa tuh, dengan menyiapkannya dari berinvestasi, misalkan. Ya, jadi udah nyiapin dana. Kalau misalkan sudah punya calon, berarti, apa namanya, tinggal diplanningin kapan. Kalau belum kan bisa dipersiapkan, misalkan. Atau mungkin siapa nih, teman-teman atau sahabat Genji, yang mungkin mau siapin buat pensiun. Ya, itu juga bisa. Atau mungkin, mau misalkan yang dekat-dekat ini deh, misalkan mau liburan, atau misalkan mau beli apa nih, di kedepan hari. Tentunya, dengan kita berinvestasi, maka potensi uang kita untuk mencapai tujuan itu, jauh lebih besar, ketimbang kita misalkan naruh di bawah bantal, ya gitu. Jadi, dengan seperti itu, investasi membantu. Lalu, yang kedua, itu adalah perlindungan terhadap inflasi. Teman-teman, inflasi itu gimana sih? Kalau inflasi itu sebenarnya, pada dasarnya adalah kenaikan harga secara rata-rata. Gampangnya kamu mungkin, dari contoh yang sederhana aja, misalkan teman-teman membeli baso 10 tahun lalu, itu membeli baso dulu mungkin harganya Rp5.000. Rp5.000 kamu dapat baso paket lengkap, ada misalkan pangsit, ada juga mihunnya gitu kan. Tapi sekarang dengan nominal yang sama, cuma dapat basonya, atau mungkin dapat mihunnya doang. Nah, di situ kan tentunya ada kenaikan harga. Nah, ini merupakan salah satu contoh kecil bahwa inflasi itu terjadi. Ada banyak aspek juga, seperti mungkin kenaikan harga baju, dan lain-lain gitu kan. itu bisa menjadi sebuah challenge kita juga. Dan coba bayangin teman-teman, kalau kita nggak berinvestasi, tentu hal-hal seperti itu akan jadi kerasa. Misalkan, oh yaudahlah sekali dua kali, ya naik harga, yaudah gitu, tapi nggak kerasa kalau banyak yang naik harga, lama-lama, wah kayaknya dari gaji saya nggak bakal cukup deh gitu kan. Lama-lama pusing sendiri tuh. Jadi harapannya dengan teman-teman berinvestasi nominal dari yang teman-teman tanam, itu pun punya potensi untuk tumbuh. Setenggaknya sama dengan inflasi, atau di atas dari inflasi. Sehingga dampak dari inflasi sendiri itu bisa lebih terkontrol. Jelas ya? Oke, kita masuk kepada mengatasi ketidakpastian ekonomi. Nah, ketidakpastian ekonomi kayak gimana? Gimana sih, teman-teman? Jadi contohnya itu adalah keadaan di mana mungkin seperti saat ini. Di mana teman-teman banyak PHK. Tentu kalau PHK ekonomi berdampak. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka teman-teman itu kalau tidak berinvestasi, kebahaya nggak sih? Teman-teman misalkan dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya nganggur. Nganggur, duitnya dari mana? Buat hidup sampai nanti dapat kerjaan lagi. Itu kalau kayak gitu kan jaduhnya jadi nggak tenang. Kalau misalkan kayak gitu jadinya nggak tenang. Oleh karena itu, kalau kita berinvestasi, kita sudah menyisikan, katakan buat dana darurat, maka itu bisa lebih dikontrol. Kalian punya tuh. Misalkan buat dana darurat, kalian udah siapin 12 kali dari pengeluaran setiap bulan. Ya kalau terjadi hal seperti itu, teman-teman udah aman. Oh, ada kok dana darurat. Jadi kalian nggak perlu lari ke pinjaman online. Yang mana teman-teman sendiri kan juga sulit loh kita untuk membayar bunganya. Terkadang berat juga. Apalagi kita belum ada kerjaan, terus kita suruh bayar bunga. Berat gitu kan. Kita mau memperingan hidup kita di kedepan hari. Makanya berinvestasi itu bisa dilakukan. Lalu di proses yang keempat itu adalah pertumbuhan jangka panjang. Jadi pertumbuhan jangka panjang dalam arti adalah kamu pasti pengen dong ke depan hari nominal investasi kamu bisa tumbuh. Nah kalau misalkan kita menaruh di bawah bantal, tentu apa yang tumbuh nggak ada. Malah mungkin kita tidur dan mungkin ya apa ya, nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah kenapa di bawah bantal? Karena memang habit zaman dahulu itu adalah kalau ada duit itu taruh di bawah bantal. Harapannya saya nggak tahu. Mungkin biar nggak diambil sama pasangannya atau gimana, aku nggak tahu juga tuh. Tapi pada dasarnya memang punya habit seperti itu. Tapi kan kalau teman-teman itu bisa alokasikan di investasi, maka itu punya potensi untuk tumbuh. Walaupun mungkin itu perlahan, tapi nanti kan juga lama-kelamaan kerasa sendiri. Oke. Jadi sekarang teman-teman sudah dapat gambaran bahwa kenapa sih investasi itu perlu dilakukan. Sekarang kita masuk kepada cara berinvestasi. Teman-teman udah tahu bahwa misalkan berinvestasi penting. Sekarang caranya gimana? Mudah? Nggak juga. Ya mungkin dalam berinvestasi dan menyisikan itu tuh atau menyisakan itu pun sulit. Aku nggak tahu Mbak Syafia gimana nih pendapatnya. Apakah memang sulit nggak sih sebenarnya untuk menyisikan itu atau misalkan dalam berinvestasi itu. Nggak tahu. Kalau misalkan dari... Gimana Mbak Syafia? Kalau menyisakan sih kadang emang harus dari awal kayaknya ya Mas. Setelah gajian itu kita langsung sisakan. Karena kalau misalkan kita nanti dulu nunggu ibaratkan, nunggu akhir bulan, kalau ada sisa baru berinvestasi. Kan kebanyakan tuh pola pikirnya kayak gitu ya untuk Gen Z sekarang kebanyakan kayaknya ya. Iya bener Mbak Syafia. Jadi mungkin banyakan orang nyisah-nyisahin ya. Sebenarnya sih kalau dari sudut pandang aku pribadi menyisakan, ya kalau metode tersebut works di teman-teman atau ya oke lah gitu. Bisa ternyata berinvestasi dengan gitu. Menurut aku nggak masalah. Tetapi kita lihat ya bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan. Nggak usah teman-teman deh. Aku ya cukup mengerti finansial aja. Susah gitu ya. Dimana untuk menyisakan susah. Karena ada kebutuhan ini, ada ini, ada itu. Ada hal-hal yang dilerugaan lah ya. Tiba-tiba, lo kok ATM saya segini kan gitu. Itu ruginya kalau kita misalkan menyisakan. Tapi kalau teman-teman punya mental menyisikan di awal, itu lebih ringan. Teman-teman misalkan, wah aku baru gajian nih, aku sisihin aja gitu ya. Sisihin, persentasenya sekitar bisa 20-30 persen. Kalau terlalu berat 10 persen juga nggak masalah. Karena nanti kita juga membahas reksadana itu sebenarnya bisa sangat kecil banget dimulai. Bisa dimulai dari 10 ribu. Nah, itu bisa disisihin. Entah misalkan dari hasil usaha, entah teman-teman misalkan dari, apalagi nih selain dari usaha, mungkin dari orang tuanya yang dapat jajaran. Ya disisihin aja dulu. Sisanya, ya sama seperti kita makanan ya gitu. Ya kalau ini, kalau udah sisa ya dihabisin gitu loh. Yang penting kita udah disisihin dulu aja. Yang penting udah dibagi aja, itu udah tenang. Jadi sekarang cara berinvestasi yang sebenarnya enak itu adalah menyisikan. Karena kita nggak perlu pikiran lagi. Ya udah sisanya ya dihabisin aja. Sekarang kita masuk kepada investasinya, instrumennya. Teman-teman, instrumen dalam berinvestasi itu ada banyak. Teman-teman mengenal saham. Teman-teman mengenal juga instrumen investasi lain. Yang tentunya banyak kalau disebutin. Tapi kita coba lebih fokus terhadap reksadana. Nah, reksadana sendiri itu investasi apa sih? Dan seperti apa? Oke, kita melihat reksadana ini adalah, kita lihat pengertian dari bakunya dulu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Nah tentu kalau misalkan teman-teman masih pemula, agak beratnya, gitu. Mungkin ringannya, gini. Reksadana itu adalah sebuah paket investasi. Paket tersebut isinya itu bisa berbagai macam. Bisa berupa obligasi, bisa berupa saham, bisa berupa deposito, bisa berupa instrumen aset lain yang mana instrumen ini atau paket investasi ini dikelola sama ahli keuangan yang disebut manajer investasi. Nah itu reksadana jelasnya seperti itu. Ketika teman-teman berinvestasi di reksadana, teman-teman akan ada beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya ada manajer investasi tentunya. Manajer investasi sebagai orang yang mengelola dari investasi kalian. Lalu ada yang namanya bank kasedian. Bank kasedian itu seperti yang teman-teman lihat, itu adalah dia yang bagian nyimpan aset atau administrasi. Cuman lebih tepatnya menyimpan duit kalian. Jadi duit kalian itu aman. Ada di bank khusus yaitu bank kasedian. Di mana kita nggak bisa sembarangan. Itu kan ada istilahnya apa ya, diawasin juga gitu. Nggak sembarangan, oh MI pakai di MI semua duitnya. Nggak gitu ya teman-teman. Tapi ada di bank khusus yaitu bank kasedian. Lalu di antaranya ada yang namanya APERT atau agent penjual efek reksadana atau selling agent. Selling agent sendiri seperti misalkan CGS, ya itu juga bisa. Pada dasarnya tujuannya itu adalah membantu menjual dari produknya si manajer investasi atau produk reksadana. Bantuin jual. Seperti itu. Sekarang teman-teman mungkin udah jelas nih reksadana apa. Lanjut sekarang ke jenis-jenis reksadana. Teman-teman tadi sudah mengenal bahwa reksadana itu apa. Tetapi reksadana ini sendiri itu kan adalah paket investasi. Coba diingat lagi ya. Paket investasi. Nah ketika paket investasi, tentu beda-beda kan paketnya. Ada yang paketnya itu contohnya misalkan di pertama, itu pasar uang. Maka isinya itu adalah 100% alokasi di pasar uang. Nah ada juga yang pendapatan tetap. Minimal 80% isinya dari paket tersebut itu diobligasi. Atau di situ efek hutang. Lalu terus abis itu ada juga yang porsinya paketnya tersebut 80% minimal di efek saham. Lalu ada juga campuran di mana kombinasi semua. Nah kalau misalkan teman-teman melihat seperti ini, kalian melihat kira-kira profil resiko kalian itu seperti apa. Nah profil resiko itu mahluk dari mana lagi sih? Oke jadi profil resiko itu pada dasarnya adalah tingkat toleransi teman-teman investor semua dalam menerima resiko investasi. Nah semakin tinggi potensi kalian bisa menerima resiko, kalian bisa mengambil ya seperti reksana saham, ya campuran yang tentunya ya volatilitasnya sangat tinggi. Oke jadi di sini kalau misalkan teman-teman punya profil resiko yang konservatif atau rendah, reksana pasar uang bisa dijadikan opsi. Untuk yang sedang-sedang aja bisa pendapatan tetap. Lalu untuk yang tinggi bisa direksana saham. Lalu kalau misalkan yang sedang ketinggi bisa dicampuran. Nah jelas nih teman-teman, perlu diingat juga bahwa semakin tinggi potensi hasil yang bisa terjadi, maka resikonya pun juga sama. Oke jelas. Nah lalu jangka waktunya idealnya seperti apa sih? Jangka waktunya kalau teman-teman mau berinvestasi katakan, wah aku ini buat dana darurat nih. Nah kalau dana darurat itu kan persyaratannya adalah di mana dia liquid. Tujuannya bukan untuk mengambil untung sebenarnya yang pertamanya. Tapi yang pertamanya itu kalau terjadi apa-apa kita bisa tarik lah. Nah reksana pasar uang itu cocok. Karena kenapa? Dalam satu tahun terakhir, idealnya tersebut, volatilitasnya itu sangat kecil, bahkan cenderung stabil. Nah makanya kenapa ini cocok? Karena idealnya dia setahun. Pertanyaannya, bisa nggak investasi lebih dari setahun? Ini sering banget nih ada pertanyaan seperti ini. Jawabannya adalah bisa-bisa saja. Jadi bisa-bisa saja. Tergantung profit resiko juga. Lalu ada yang namanya reksana pendapatan tetap. Nah pendapatan tetap ini 1-3 tahun. Ya baiknya sebenarnya 3 tahun sih. Kenapa sih idealnya 3 tahun? Karena kalau kita melihat dari 3 tahun ke belakang, maka kan volatilitas itu lebih kencang ya ketimbang reksana pasar uang. Takutnya kalau kita misalkan 1 tahun kurang, kita tarik, nanti malah potensi lihat hasil negatif itu lebih besar. Makanya idealnya sebenarnya 1-3 tahun. Baiknya sih sebenarnya 3 tahunan. Lalu kita kenal reksana saham itu, dia untuk jangka waktu 3 tahunan ke atas. Mungkin bahwa misalkan teman-teman mau beli rumah, kita kan punya tujuan beli rumah. Di sini mungkin teman-teman aku ingetin lagi bahwa semakin biasanya usia bertambah, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan, apa ya, wah kayaknya butuh juga deh. Coba ya teman-teman bayangin. Kalau misalkan, katakan gini, orang yang sebelum menikah, dia nggak akan pikiran, ah gue harus nyiapin dana anak nih, gitu kan. Belum tuh. Tapi ketika dia sudah nikah, dia harus dana anak, dana pensiun, ya mungkin dana pensiun pasangannya, gitu kan. Terus juga buat beli rumah, gitu. Jadi semakin bertambahnya umur, dan semakin banyak fase kehidupan itu, kita akan butuh untuk berinvestasi. Dan kalau kita hubungkan di sini ke reksana saham, memang tujuannya jangka panjang. Ya contohnya misalkan 5 tahunan ke atas bisa buat mempersiapkan dana rumah, ataupun pensiun itu bisa. Campuran juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi pastiin teman-teman itu cocokan, kalian mau tujuannya kemana nih? Ya misalkan, oh buat investasi 10 tahun lagi, oh berarti potensinya reksana saham. Tapi dilihat dulu profil risikonya kayak gimana. Profil risiko katakan, wah dimoderat nih. Bisa nggak? Nah ini tricky nih. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa dengan cara apa? Komposisinya kita atur. Komposisinya misalkan kita bisa taruh berapa persen mungkin di reksana saham, berapa persen di reksana pasar uang. Yang mana dia itu volatilitasnya tidak terlalu kencang. Sehingga kalaupun kita misalkan ada turun, itu nggak terlalu kerasa ketika kalian misalkan naruh di reksana saham doang. Itu pun bisa, proporsinya dibagi. Gitu teman-teman. Oke, jadi dari sini teman-teman sudah mengenal tentang jenis-jenis reksadana. Langsung ke reksadananya. Kira-kira reksadananya itu seperti apa ya? Kalau dari kami sendiri, ini ada salah satu produk reksadana yang cukup baik juga, bahkan bagus banget. Yaitu adalah reksadana cipta dana cash. Reksadana cipta dana cash ini merupakan reksana pasar uang. Di mana kita lihat secara kinerja, satu tahun terakhir per Juli 2024, itu di 5,28 persen. Artinya apa sih? Artinya kalau misalkan teman-teman, di mana misalkan invest Juli tahun lalu, ya di 2023, sekarang itu di Juli 2024, 5,28 persen kenaikannya. Nah, apakah ke depan bakal sama atau tidak? Jawabannya belum tentu. Tetapi bisa lebih, bisa juga kurang. Tetapi balik lagi, teman-teman. Investasi itu tidak menjanjikan keuntungan pasti kalau kita berkaitan dengan reksadana. Tetapi kalau kita lihat dari secara track record, ya memang segitu. Kurang lebih reksana pasar uang ya 5 persenan. Itu bisa jadi sebuah masukan juga buat teman-teman kalau misalnya memberi investasi. Oh, cukup bagus juga nih dari kinerja masa lalunya. Dari 3 tahun, 5 tahun, teman-teman juga bisa lihat bahwa itu di atas daripada benchmark-nya. Jadi memang kita udah cukup bagus banget mengelolanya karena dari benchmark-nya sendiri itu sudah di atas. Nah, benchmark-nya ini adalah Index Advisor Total Money Market Fund Index. Mungkin di teman-teman yang saham, ya kalau reksana saham sendiri kan benchmark-nya itu jatuhnya misalkan rata-rata IHSG. Kalau yang konvensional itu IHSG. Jadi, apa ya? Nah, itu gampangnya seperti itu. Bahwa reksana itu ada benchmark-nya dan kita di atas daripada benchmark-nya. Oke, ketika teman-teman juga udah lihat dari segi kinerjanya seperti apa, sekarang masuk kepada produk ini udah pernah menang awards atau enggak sih? Jadi, salah satu poin yang semestinya teman-teman lihat ketika membeli reksadana adalah apakah dia sudah ada awards atau enggak. Kalau dia sudah ada awards kan berarti dia kinerjanya bagus nih. Nah, itu bisa jadi perhitungan. Kalau kita, ini adalah untuk yang terletes kan. Yang terletes itu di 2021, majalah Investor Info Vesta, lalu CNBC Indonesia di 2022, dan majalah Investor Info Vesta juga. Seperti yang teman-teman bisa baca juga. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah pada dasarnya, kalau teman-teman mau berinvestasi, tidak peduli teman-teman itu siapa gitu ya, atau kerjaannya apa. Karena investasi reksadana bisa dimulai dari 10 ribu, kalau cipta dana cash tadi juga bisa dimulai dari 10 ribu. Tentu kan itu sangat affordable. Tapi kalau misalkan ini pertama adalah tentuin tujuan keuangan. Tujuannya apa? Kalian, oh aku kayaknya buat dana darurat. Oke, berarti kita udah tahu nih dana darurat. Jangka waktunya buat berapa lama? Oke, karena dana darurat ini bisa kita pakai kapan aja, jadi kita harus mencari instrumen investasi yang resikonya kecil, atau volatilitasnya kecil. Kita sudah tahu nih, berarti jangka waktunya satu tahunan, katakan. Profil resikonya, oh misalkan teman-teman konservatif, baru setelah itu instrumen investasinya apa yang cocok? Baru masukin di misalkan reksana pasar uang, misalkan gitu. Atau misalkan teman-teman yang jangka waktunya panjang, oh berarti di reksana saham. Itu terus juga setelah kalian udah tahu, baru mulai investasinya. Setelah mulai investasinya, per periode lah katakan 2 bulan, 3 bulan, di cek portfolio kalian. Kira-kira serak gaya di hati, pas gaya di hati. Kalau oke, dijalankin. Nah dengan kalian mengikuti step-step seperti ini dan sederhana, teman-teman semua udah bisa berinvestasi yang baik dan benar juga. Itu mungkin kita bisa nanti lanjut lagi ke diskusi nanti dengan Mbak Syafia juga. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tanya aja. Oke, aku balikkan ke Mbak Syafia. Oke Mas, terima kasih. Mas, untuk materinya yang sangat jelas sih untuk reksadana, terutama untuk teman-teman Gen Z sendiri untuk belajar. Mungkin untuk teman-teman yang ada yang ingin bertanya, bisa di kolam komentar. Dan ini Mas ada pertanyaan nih dari Aldrik. Berdasarkan data historis untuk produk reksadana, cipta dana khas syariah, dana kelola sejak 31 Mei hingga 30 Agustus mengalami penurunan drastis dari 10 M hingga 1,7. Dan pertumbuhan NAV, up-nya pun mengalami perlambatan. Nah, apa sih Mas penyebab dari hal tersebut? Kenapa bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, jadi kalau untuk cipta dana khas syariah ya. Oke, kalau untuk cipta dana khas syariah ini, pada dasarnya seperti yang kita bilang juga, kita tidak pernah bisa mengkontrol di mana reksadana itu bisa terjadi penurunan. Makanya seperti yang tadi aku bilang, untuk kita dalam berinvestasi itu pastikan pilih yang kinerjanya kita cocok, terus juga pastikan juga kita menerima dari penurunan yang terjadi. Dan itu kita bisa lebih cek detail, misalkan di aset-asetnya atau efek terbesarnya juga, oh kira-kira cocok nggak? Oh kalau nggak cocok yaudah. Kita bisa pilih misalkan reksadana yang lain. Tapi pada dasarnya kita penurunan itu nggak bisa yang selalu kita hindarin. Tapi kita itu mencoba sebaik mungkin dan terbaik mungkin fund manager kita untuk yang mengelola dengan baik. Supaya nanti teman-teman investor bisa melihat hasil yang lebih jelas. Tapi balik lagi teman-teman, itu harus evaluasi dan kalaupun itu juga bisa di-switching juga, itu bisa jadi sebagai opsi. Nah tentunya makanya evaluasi penting dan penurunan itu bisa terjadi kapan aja. Mau itu reksadana pasar uang, mau saham, mau obligasi. Jadi itu saya rasa itu hal yang wajar terjadi sih. Itu aja Mbak. Oke, oke. Jadi kalau misalkan untuk reksadana sendiri itu, ya itu tadi tidak ada kepastian untuk selalu untung ya Mas? Untuk selalu untung. Betul. Jadi ini Mas ada pertanyaan nih, untuk mengelolahkan untuk sekarang kan sangat terkenal nih, yang namanya di era digital kan Mas. Nah sebagai Gen Z sendiri, gimana sih cara kita, mungkin ada tips dari Mas Jason, itu gimana cara kita untuk mengelolah keuangan, agar dimana kalau kita mungkin lihat banyak platform-platform, ketika kita main handphone bahkan bisa ada langsung check out keranjang kayak gitu, untuk menahan diri sendiri kayak gitu, untuk lebih ke, kita lebih ke investasi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah kayak gitu Mas. Waduh, berat ya. Kayaknya masa depan selalu cerah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, aku suka dengan semangat ya. Oke, jadi kalau buat sahabat Gen Z semua, pertama-tama ini aku bagian sharing aja ya, gitu. Aku nggak mau yang terlalu baku sama teori ya, karena kalau teori mungkin orang lain jauh lebih paham dibandingkan aku pribadi, cuman kalau dari penerapan aku pribadi adalah pertama itu pakai sisi tadi. Tentunya dengan metode sisi kita bisa menyisihkan dulu proporsi buat investasi, buat bayar air, bayar listrik, bayar apa, itu disisiin dulu tuh di awal. Strategi aku tuh kayak gitu. Disisiin dulu, buat ini berapa, buat ini berapa, buat ini berapa, sisanya, oh berarti ini ada dana yang bisa kita pakai nih, untuk terserah mau beli baju, mau beli apa, silahkan. Jadi dipisahin dulu. Tapi pada dasarnya akan lebih mudah kalau teman-teman itu punya budget. Jadi budgeting tuh udah dilakuin dari awal, dicek kira-kira pengeluaran per bulan rata-rata berapa, dan buat apa aja. Nah kalau misalkan udah, kalian pakai metode sisi, sisanya adalah lebih cara kalian mengontrol pikiran Sobat Gen Z semua. Mengontrol ini kadang-kadang agak susah ya. Misalkan, wah aku kayaknya kemarin boncos deh di bulan lalu atau di dua bulan lalu, kayaknya kebanyakan keluar-keluar nih, gitu. Sampai akhirnya aku sendiri pakai pinjol gitu ya. Misalkan, misalkan ya. Jangan sampai ya. Payleternya bisa sampai puluhan juta ya jangan-jangan. Nah maksudnya kalau seperti itu, baiknya kalau misalkan terjadi ternyata sampai utang, ya berarti kita harus evaluasi. Berarti ada sesuatu yang salah tuh, apa kita budgetingnya nggak benar, atau mungkin dari kitanya tuh susah untuk menahan sesuatu hal tersebut. Pokoknya gini, kalau kita dalam hidup itu sesuaiin aja dengan isi kantong kita, jangan memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi kantong. Jadi misalkan teman-teman, mau gaya hidupnya seperti orang yang bergaji 100 juta, padahal sebenarnya kita sendiri gajinya mungkin masih 10 juta, 4 juta, 5 juta. Tentu itu nggak masuk akal kan, gitu. Jadi tentunya teman-teman tuh baiknya harus mengetahui itu, dan kalau misalkan ada diskon atau promo, nih trik aku pribadi adalah, aku nggak tahu nih sama Mbak Syafia gimana, mungkin triknya lebih unik lagi nih. Kalau aku ngelihat baju, itu aku pikir berapa kali dulu sebelum aku beli. Atau sesuatu aku pikir dulu sebelum aku beli. Aku pengen beli itu. Bahkan itu pernah kejadian, udah kejadian berkali-kali, itu tuh baju itu udah aku inginin satu tahunan lebih. Tapi ya ada duit nggak? Ada. Cuman emang penting nggak sih? Kalau aku pakai baju ini, apa yang aku bisa dapat? Itu selalu dipikir akhirnya. Dari kebiasaan kecil itu kemana-mana, itu kemana-mana, dan akhirnya, oh keluar, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak bisa deh di restoran mahal ini. Coba deh ke restoran mana nih, fast food mana, sementara. Oke, nanti kita alokasikan yang lain, misalkan, atau makanan minuman. Bisa cari yang refill. Kan itu bisa tuh. Kayak misalkan buat sahabat Gen Z itu, buat yang kayak Ocha, atau mungkin Lemon Tea, ada di salah satu restoran yang kita nggak sebut. Nah itu kan bisa menghemat, kalau kalian ketika makan minum-minum terus kan. Nah itu banyak kayak financial hack juga yang bisa teman-teman lakuin. Nah ketika kayak gitu, nggak mustahil kita untuk investasi kok sebenarnya. Apalagi kalau reksadana bisa dimulai dari 10 ribu, bisa taruh di cipta dana cash juga. Tapi balik lagi ke mindset sih. Bahwa kalau misalkan, oh ada kopi yang 50 ribu, oh bisa aja kita ke yang 20 ribu. Ya kan itu diakalin. ya jangan sampai se ekstrim di mana kita tinggal apa namanya, minta airnya aja terus kita nyeduhin sendiri kan sampai di kafenya kan nggak, nggak sampai kayak gitu. Cuman ya intinya bisa kita kendalikan dengan cara kelola dengan baik gitu ya. Mindset kita dibiasain untuk yang selalu mikir berulang-ulang sebelum membeli. Karena banyak loh, kalau kita tuh membeli sesuatu, nggak dipikir, ujung-ujungnya kayak ngapain deh beli gini. Nggak ada faedahnya deh gitu kan. Terus akhirnya entah mau dijual atau nggak dipakai sama sekali kan sayang. Padahal kalau kalian manfaatin buat di reksadana, itu katakan di cipta dana cash aja potensi tumbuhnya tuh kelihatan gitu kan. Ya dibandingkan kalian buang kan atau kalian misalkan nggak dipakai gitu kan. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa teman-teman dan kita juga lakuin supaya bisa lebih manage keuangan. Dan banyak lagi kok gitu. Itu trik-trik kayak gitu tuh bisa banyak kita kuasai. Dan kalau bisa, lingkungan teman-teman itu juga bisa ngaruh loh. Nah carilah lingkungan teman-teman yang bisa menerima kalian apa adanya gitu ya. Kalau emang teman-teman nggak punya duit banyak, ya jangan sampai mereka ninggalin. Kalau mereka sampai kayak gitu, ya berarti ya pertemanan kalian hanya sebatas uang gitu. Ya jangan sampai gitu lah gitu. Ya itu harus pergaulan sehat, ini semua sehat. Akhirnya kan yang akan kerasa nantinya ketika kalian udah usia, misalkan sudah punya istri, sudah punya anak, ketika kalian tua deh yang paling kerasa. Kalian kan nggak mau nih. Misalnya pas tua, terus tiba-tiba harus apa namanya, nyusahin orang lain gitu ya. Bahkan kita minjung secara sini. Tapi semua itu bisa dihindari kalau kita tuh dari sekarang udah mikir kita untuk alokasikan dengan benar. Ketika itu udah terjadi, wah kalian udah bakal ngeliat mungkin teman-teman kalian yang hidupnya fun dan party-party, malah tuanya mikir duitnya kemana ya gitu. Hidup tuh bisa berubah loh teman-teman. Jadi kamu yang kaya raya banget itu bisa ditebalikin dalam sesaat. Kamu yang nggak banyak duit, itu bisa jadi kaya raya. Semua tinggal tunggu waktu dan punya habit yang bagus. Kalau punya habit yang bagus, maka hal-hal seperti itu nggak mustahil kok. Ya teman-teman kalau mau curhat juga juga nggak apa-apa. Atau mau nanya-nanya silahkan. Kita juga welcome aja sih. Oke, berarti lebih kemenahan apa yang diinginkan, tetapi mementingkan apa yang dibutuhkan ya Mas. Waduh, kata-katanya berat betul. Lebih mendahulukan. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Maulana nih Pak Maulana, maksimal dari kenaikan produk reksadana itu di berapa persen ya untuk mungkin dari cipta dana sendiri untuk tertingginya di produk reksadana apa dan mungkin pernah mengalami kelemahan di berapa persen ya Mas? Ya, jadi kalau misalkan kenaikan sendiri kan itu per periode ya. Ada yang satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Nah kalau kita lihat mau kinerja yang benar-benar tinggi banget itu biasanya di reksadana saham. Dan kalau kita lihat, kalau saya ingat saya di track record terakhir itu, kalau misalkan di cipta saham menggulan, misalkan, itu dari lima tahun itu kalau nggak salah kinerja masa lalunya itu bisa sampai lima puluhan persen. Bahkan bisa lebih dari itu, bisa nggak? Bisa. Apakah mentoknya sampai berapa? Ya nggak tentu. Ya reksadana tuh bisa sampai, bahkan ada yang dulu tuh sempat ada yang 100 persen loh keuntungannya bertahun-tahun itu ada juga. Tapi pada dasarnya, aku nggak mau bahwa teman-teman tuh berpikir bahwa uh berarti inilah saatnya. Ingat, ini aku kasih tahu nih buat teman-teman, karena aku selaku orang yang ya cukup berpengalaman kali ya, udah sekitar 10 tahunan lah gitu ya, kalau spesifik di reksadana. Itu baiknya teman-teman, itu kalau untungnya gede banget gitu kan, nah itu kalian ya selalu ingat di dalam kepala kalian bahwa, oh belum tentu tahun depan begitu loh. Belum tentu gitu. Jadi bisa jadi dia turun. Nah tapi kalau misalkan dia memang kinerjanya konsisten, di mana dia cenderung naik, tapi mungkin dia nggak tertinggi banget gitu ya. Itu bisa jadi dia malah bisa memintain terus. Ya jadi jangan terlalu selalu berpatokan sama keuntungan teman-teman. Keuntungan itu baik gitu. Tapi banyak orang yang suka terjerumus karena dia faktornya keuntungan. Sebenarnya yang harus dipeduliin itu adalah isinya. Ya isinya apa? Isinya apa? Terus juga kalau bisa tuh teman-teman lihat track recordnya gimana. Ya karena kita juga harus lihat track recordnya si MI ini. Kalau MI-nya ini dia sudah bertahan lama, sudah eksis lama, berarti dia memang karena dia kredibel. Kalau dia ternyata baru-baru, dia ternyata bisa kinerjanya tinggi, kan itu harus dicek lagi gitu loh. Ya bisa jadi emang beneran bagus gitu. Tapi kalau yang sudah track record lama kan udah teruji gitu. Nah itu juga menang awards, itu juga bisa dijadikan sebagai opsi juga. Tapi pada dasarnya ya gitu sih teman-teman. Bahwa ya usahakan fokus terhadap dari kualitas reksadana tersebut. kualitas di mana dia bisa stabilnya. Ya di mana cenderung lah, cenderung stabil lah. Walaupun reksadana nggak ada yang bisa stabil banget kalau untuk yang kita lihat untuk yang kayak saham gitu ya. Pasti kenceng 1-3 tahun. Dan kalian jangan kaget tiba-tiba, oh ya kok reksadana minus dalam 1-2 tahun. Karena ya idealnya 5 tahun. Makanya di bawah dari itu, itu kenceng banget. Jadi kalau teman-teman bisa fokus terhadap goals-nya, regardless terhadap misalkan return-nya dia ada penurunan atau apa, maka kalian bisa berhasil. Ingat loh, waktu COVID, banyak loh investasi yang turun, jeblok. Tapi setelah itu udah recovery, berapa yang bisa didapat? Terutama reksadana saham itu naiknya signifikan. Jadi di saat orang-orang atau market lagi pada ngedrop, kalau kalian fokusnya return, kebayang lah. Pada saat itu mungkin kalian udah pada cabut-cabut, tapi kalau orang yang udah mengerti, dia malah masuk di situ, ke depannya hasilnya malah tumbuhkan. Itu hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi return itu bukan segalanya. Tetapi return itu jadi salah satu aspek penting juga. Mudah-mudahan silas, Mbak Syafiang. Oke, jadi kembali lagi ya, Mas, dengan profil resiko yang nasabah punya sebenarnya. Jadi untuk di iTrade Fund sendiri, itu untuk teman-teman juga bisa baca, itu ada fun fact sheet-nya. Sebelum membeli, mungkin bisa membaca terlebih dahulu. Untuk return, bahkan resiko yang mungkin dapat teman-teman dapatkan. Kayak gitu. Selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan dari Alfikri Mawadah. Ini reksadana ini bisa dibeli harga berapa ya? Oke. Mawadah ya? Mawadah. Oke, Mawadah ini reksadana, cipta dana cash ini bisa dimulai dari 10 ribu. Jadi 10 ribu sendiri bukan berarti, oh berarti kalau saya punya sejuta berarti nggak bisa dong. Bisa-bisa aja gitu. Kalau misalkan mau naruh lebih juga bisa-bisa aja ya. Cuma tujuannya kalau misalkan teman-teman bisa dimulai dari kecil kan, ya sama aja kayak kita nabung-nabung kan. Kayak di celengan, mungkin kan kalau zaman dulu seribu, seribu. Sekarang mungkin 10 ribu. Ya kita rutin di reksadana, misalkan misalkan per minggu, per bulan. Lama-kelamaan kan nggak kerasa itu jadi bisa tumbuh. Hidup orang kan nggak selalu gitu-gitu aja. Ada yang dia tuh berevolusi, dulunya mungkin kerja jadi supir angkot, ya mampunya misalkan 20 ribu atau 100 ribu, ternyata 10 tahun, 20 tahun lagi jadi pengusaha besar gitu. Ya kan nggak pernah ada yang tahu. Kalian lihat orang-orang yang terkaya sekarang kan? Apakah mereka dimulai dari emang udah kaya? Nggak juga. Saya nggak nyebut nama nih. Tapi memang mereka tuh ada yang dari kenek, ada yang dari jual fotokopi, ada yang apa sih? Hidup orang berubah. Coba kalian itu punya habit kecil ya, dengan cara menyisihkan. Terus sampai gede, nggak kerasa ternyata udah terkumpulnya gede. Memang uang itu, apa ya, uang itu tuh akan kerasa penting ketika saatnya itu lagi ngena gitu ya. Lagi butuh banget gitu. Karena belum tentu temen itu selalu bisa nolong, belum tentu ya keluarga juga bisa nolong. Tapi kan kalau kalian punya itu lebih aman. Lebih tentram dan tenang juga. Intinya pada dasarnya itu bisa dimulai dari 10 ribu, semakin nanti bertambah usia, dan kalian naik level, itu bisa invest lebih. Begitu sih, Mbak Shafia. Sangat menarik ya penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Semakin seru nih ya, Mas, untuk penjelasannya. Boleh, nanti malah saya yang curhat. Mungkin dari saya sih, Mas, produk apa sih yang cocok dari, kalau aku lihat ya, untuk produk cipta dana kan cukup lumayan banyak ya. Mungkin banyak teman-teman bingung untuk membaca satu-satu ya, Mas. Untuk Gen Z sendiri, itu yang cocok itu direksa dana apa ya sih, Mas, untuk memenuhi. Itu tadi kayak wishlist-nya mereka. Kira-kira produk apa ya, Mas, yang cocok untuk Gen Z? Ya, kalau dari aku sih, ya tentu teman-teman punya jangka waktu dan tujuan finansial yang beda-beda ya. Mau dia Gen Z, misalkan, ya tergantung Gen Z-nya sih. Aku juga punya teman nih, Mbak Shafia, di mana dia itu Gen Z, tapi kan dia sudah punya anak, dia sudah, apa namanya, juga sudah berkeluarga. Tentu dia punya tujuan yang lebih banyak lagi, gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin masih single atau masih jomblo, kan beda lagi, gitu kan. Tapi pada dasarnya, intinya tuh beda-beda. Nah, teman-teman tinggal sesuaiin tuh, kalau misalkan buat yang, oke, kayaknya aku udah nanda darurat dulu deh. Yaudah, coba bisa direksana pasar uang, dicipta dana cash. Oh, aku misalkan mau pensiun nih. Kalau pensiun, oh bisa, misalkan dicipta samunggulan, gitu kan. Itu bisa dijadikan sebuah opsi juga, gitu kan. Atau misalkan, teman-teman, mau seperti apa nih, jangka waktu menengah bisa cipta bond, dan lain sebagainya itu, bisa dijadikan sebagai alternatif juga, teman-teman. Jadi, Mbak Shafia, mau misalkan Gen Z-nya mau, gimana tipenya, ya dia tinggal sesuaiin aja, gitu. Intinya sih sebenarnya, dia mau nyisihin dulu sih. Yang paling susah tuh sebenarnya nyisihin si Shafia. Mbak Shafia, jangan terlalu asik, ntar mau sang Nen. Oke. Ya. Jadi, intinya, kita harus sesuaiin dulu sih. Dia tujuannya mau apa, dan gimana, ya tinggal dia adjust aja. Yang penting dia punya habit bagus, dia catat, misalkan dia budgeting, nanti tinggal dialokasikan. Oh, berarti, katakan dia punya 30%, 20%, oke. Jadi 30% itu bisa dibagi buat reksadana. Ya, reksadana itu bisa untuk tujuannya apa, dana darurat, katakan reksadana pasar uang, cipta dana cash. Ada lagi, misalkan, oh, kayaknya nih buat long term, bisa reksadana saham, bisa cipta saham unggulan 10%-nya, atau mau dialokasikan di saham langsung. Jadi, itu bisa dibagi. Nanti baru abis itu, ya kita hidupnya biasa aja, gitu. Kayak makan, hidup, ya, ya apa ya, minum seperti biasa, cuman ya lebih dikontrol aja sih. Dan kalau bisa sih, ini pesan ya, kalau nyari pasangan itu tuh, yang sebenarnya, sefrekuensi untuk keuangan. Itu penting loh. Karena kalau teman-teman, sefrekuensi soal keuangan, jadinya, ke depan juga lebih enak, gitu loh, untuk apa, nih, kebutuhan ini dulu diutamain, jangan yang lain, gitu kan. Ya, jangan beli-beli baju mulu nih, gitu kan. Bajunya yang ini aja ya, dulu gitu. Misalkan, kayak gitu. Jadi, se-vibrasi, jangan yang kayak, ah enggak, jelek banget nih, ngapain, kayak gitu. Ya, jangan. Makanya, kalau bisa pasangan sefrekuensi soal uang, tuh, bagus. Itu sih, dari aku tipsnya kayak gitu. Jadi, intinya sebenarnya, ya, disesuaikan dengan tujuan keuangan dia juga, kayak gimana. Jadi, tentunya, beberapa faktor lain tuh, hanya faktor tambahan sih. Oke, oke. Berarti, untuk pertanyaan Kak Nabilah, tadi udah masuk juga ya, Mas. Udah termasuk yang tadi. Nah, selanjutnya, Mas, ada pertanyaan nih, dari Pak Riki Fauji. Ini dia mau nanya, kalau misalkan, Pak, kalau untuk sampai masa pensiun, apakah bijak kita taruh di reksadana money market saja? Karena saya nggak bisa lihat yang minus-minus, katanya nih, Mas. Mungkin ini korban dari, yang minus-minus nih, Mas. Oh, aduh. Mas Riki, Mas Riki Fauzi ya? Iya. Mas Riki, kalau aku sih sendiri, ya, berpendapat, bisa-bisa aja mau reksana pasar uang sampai ending, itu juga bisa, gitu kan. Tapi mungkin, salah satu faktor yang bisa diperhitungkan lain, itu adalah usia juga. Karena semakin biasanya usianya, misalkan mendekati pensiun, itu tuh, baiknya tuh, di safety lah, lebih yang ke reksana pasar uang, gitu ya. Kita untuk mengalokasikan di investasi yang seperti reksana pasar uang, bukan berarti kita, ah, Pak, ya lo nggak berani ngambil resiko, gitu. Nggak, 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 gitu. Jadi konteksnya reksadana itu bukan masalah, apa namanya, payah atau nggak, atau gimana, tapi lebih ke, apa ya, nyesuaiin kepada diri kita, gitu. Misalkan gini ya, ini contoh nyata gini, ada orang yang, ah, aku berani resiko taruh di investasi ini. Tapi kita misalkan di investasi yang lebih cukup stable lah, katakan reksana pasar uang. Mereka, kalau yang resikonya tinggi, biasanya tuh jebloknya dalam. Nah, kalian misalkan, Pak Rizky Fauzi misalkan, itu ternyata di Cipta Danakes atau reksana pasar uang, volatilitasnya nggak tinggi, ya, Pak Rizky yang lebih untung, pada dasarnya gitu. Jadi, nggak selalu bahwa instrumen yang, apa ya, punya potensi keuntungan tinggi, selalu yang terbaik. Tergantung siklus, semua itu siklus, gitu. Kadang ada, bisa jadi reksana pasar uang tuh bisa lebih outperform dari reksana saham. Itu terjadi, itu udah berapa kali terjadi, gitu. Jadi, pada dasarnya sesuaiin aja sama profil resiko, kalau pun misalkan mau dibagi komposisinya, misalkan Pak Rizky bisa bagi mungkin ke reksana saham, ya, katakan kalau nggak berani banget resiko, 70% masih dikatakan di reksana pasar uang, ternyata 30% lagi di reksana saham. Nanti semakin belajar, nanti dinaikin, dinaikin. Itu bisa, gitu ya. Ya, senyaman Pak Rizky aja. Yang penting kan Pak Rizky bisa ngisihin, dan sisanya bukan masalah keren-kerenan atau apa ya, kayak, oh ya, ini yang paling bagus nggak juga kok. Semua ada faksanya. Bisa jadi ya orang yang megang reksana pasar uang lebih untung daripada reksana saham. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab? Oke, Mas. Sangat menjawab untuk pertanyaan dari Pak Riki. Selanjutnya ini ada dari Pak Safiq Al-Kindi. Kalau melihat reksadana saham di Indonesia dibanding dengan US, di sana kan agak jauh dari return-nya. Kira-kira kenapa bisa gitu ya, Pak? Jadi perbedaan return Indonesia dan US, Pak, untuk reksadananya. Ya, pada dasarnya kan reksadana ada berbagai macam tipe ya. Ada reksadana yang indeks ya, di mana dia ngikutin daripada benchmarknya, ada juga yang reksadana yang non-indeks ya. Seperti misalkan kita ada di sini yang cipta samunggulan, itu kan non-indeks. Non-indexing 100%. Di mana membutuhkan skill dari si fund manager, di mana untuk ngelolaknya, juga memilih daripada aset-aset yang kira-kira bisa overcome dari benchmarknya. Nah, ini perbedaan return tersebut, dari sudut pandang aku sendiri bisa lihat itu dari skill CMI-nya, eh, skill C fund manager-nya. Kalau dia emang jago-jago banget, ya dia bisa gede-gede banget gitu kan. Tapi kalau misalkan fund manager-nya, dia katakan kurang begitu bagus, ya dia bisa turun-turun banget. Jadi itu bisa salah satu faktornya itu dari, misalkan cara fund manager dalam mengelolaknya. Kalau mengelolaknya baik, komposisinya baik, ininya baik, ya tentu dia lebih, apa ya, outperform. Jadi bukan terlepas dari negara mana juga. Ya, ada faktor lain lah. Cuman lebih ke fund manager sih sih. Seberapa skillful dia. Seperti itu. Jadi tentunya itu sih, di situ ditentu ini di sana. Mudah-mudahan menjawab Pak Syafiq. Oke, selanjutnya nih. Wah, dari Pak Molanap, Mas, Kak saya punya satu eman. Kira-kira enaknya dialokasikan reksadana produk apa ya? Katanya. Oke. Pak Molanap, reksadana seperti apa? Wah, satu em ya? Boleh tuh. Direksadana pasar uang, cipta dana cash. Boleh. Enggak, enggak, enggak. Kalau misalkan dari Pak Molanap sendiri, tujuannya apa? Buat berapa lama investasinya? Apakah memang, yaudah dana dingin aja deh. Aku punya duit, dana dingin, terus dialokasikan. Jadi enggak ada yang spesifik banget. Ya, silakan bisa. Dialokasikan sesuai dengan tingkat toleransi resiko. Kalau misalkan masih belum tahu jelas, bisa misalkan di reksadana pasar uang dulu, di cipta dana cash, di mana kita juga lihat secara kinerja masa lalu, dia cukup stabil. Nanti sampai punya tujuan yang jelas, gitu, baru mungkin bisa dialokasikan ke yang lain. Misalkan di cipta saham unggulan, untuk yang, apa namanya, lima tahunan ke atas, ya. Itu juga bisa. Mungkin kalau untuk sementara, atau apa, bisa ditaruh di reksadana pasar uangnya. Untuk sambil mikir dulu, ini gimana, gitu kan. Dan seberapa besar kita bisa menerima resiko. Baru nanti dialokasikan. Ya, tentu kalau kayak begitu, apa ya, persoalannya itu sih. Dana tersebut sangat dingin, dan dipergunakan buat apa, gitu kan. Tujuannya apa. Kalau belum ada, mendingan, kalau dari aku pribadi sih, mendingan di, apa namanya, reksadana pasar uang aja sih. gitu Mbak Syaf, ya. Oke, oke mas. Bisa nih Pak Maulana, kalau misalkan, ini apa namanya tuh, buat parkir dulu ya mas, untuk di reksadana. Ya boleh, parkirnya boleh. Selanjutnya, ini ada pertanyaan nih mas, dari Mas Alfikri, Mawadah. Berarti salah satu kriteria mencari pasangan, adalah pasangan yang mengerti, mengelola finansial ya mas Jason? Waduh, bagus sih ini pertanyaannya. Ini aku suka nih. Jadi, gak mesti dia, kita ngawinin orang finansial planner ya. Enggak, gak mesti kayak gitu. Cuman, pada dasarnya orang yang bisa memahamin sih. Memahamin bahwa, oh kalau kita ada budget sekian, buat dialokasikan sekian, bisa memahamin. karena terlihat itu simpel, tapi kenyataannya itu tidak begitu. banyak yang orang mungkin gaya lifestyle-nya dia itu sudah terlalu tinggi, jadi ketika untuk dia memahami itu sulit. Jadi kalau bisa sefrekuensi, di mana dia artinya bisa memahamin, kalau kondisi kita begini, dan kondisi kita begitu, ya tentu itu lebih enak. kan kita juga gak perlu pikiran, kalau kerja misalkan, terus tiba-tiba, oh ini aku butuh ini, sayang aku butuh ini, sayang butuh ini, waduh gitu kan. Ternyata pas dilihat laporan bulanan, ya ampun, ini minus gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa sebenarnya sefrekuensi aja, di mana dia bisa memahamin dan mengerti kalau kita mampu segini. Kalau misalkan emang mau terbuka, misalkan soal keuangan, ya gak apa-apa, kasih tau aja ini kita punya segini, gak mungkin kalau kita mengeluarkan lebih daripada ini. Ini kan buat masa depan anak kita, misalkan gitu. Ya terserah lah gitu ya, bahasanya Mas gimana gitu. Ya intinya diobrolin dan dia mau nerima obrolan Mas gitu. Jadi gak yang terus dengan egonya untuk membeli sesuatu yang tidak perlu gitu. Oke, Mbak Syafia. Jelas kayaknya tuh. Ini ada satu lagi nih pertanyaan Nas dari Pak Riki. Satu lagi Pak, kalau kita ada beli reksadana saham, bagusan tembak langsung, apa kita cicil bulanannya secara return-nya. Oke. Buat Pak Riki ya? Oh, Pak Riki lagi nih. Pak Riki setia banget. Oke, Pak Riki. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu ada berbagai macam cara. Ada yang secara kita konsisten setiap bulan kita nyisihin, ya di mana ada gaji, kita sisihin. Ada juga yang tipikalnya, sekali tembak langsung besar gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ya gak apa-apa juga gitu. Gak ada salahnya gitu. Cuman pada dasarnya tergantung kemampuan. Kalau kita tidak mampu dengan nominal besar sekalian, yaudah, mendingan kita mencicil aja. Karena sebenarnya kalau kita menggunakan cicil itu, itu melatih dari habit kita gitu. Melatih kebiasaan kita untuk rajin rutin. Jadi aku sih sebenarnya lebih suka daripada dollar cost-e-reaching. Atau investasi secara rutin tanpa naik turunnya. Lihat naik turunnya. Kenapa? Karena itu melatih daripada mindset kita. Bukan masalah duit juga gitu, tapi lebih ke mindset. Kalau kamu melakukan rutin sesuatu, dalam jangka panjang, kamu akan melihat hasilnya gitu. Kayak kamu misalkan nge-gym nih, Pariki nge-gym misalkan, wah aku pengen seperti Aderai gitu. Ya kalau dia misalkan Pariki konsisten kan, lama-kelamaan hasilnya akan kelihatan gitu. Nah, jadi sama seperti itu sih. Kalau kita berinvestasi secara rutin, lama-kelamaan potensi untuk kelihatannya kan jauh lebih gede. Jadi itu melatih habit sih, dan itu bisa dilakui buat semuanya. Kalau misalkan terbaik mana, nggak ada yang terbaik. Misalkan ada juga orang argumen bilang, oh karena reksanana pasar uang, cipta dana cash, katakan dia kan cendung stabil ke atas. Berarti bagusnya dia investasi satu waktu aja, terus habis itu langsung kita dapat, biar ada pecuan gede. Ya itu nggak masalah. Ada orang yang mungkin pada saat marketnya lagi turun, oh ini lagi turun reksanana saham nih, sepertinya dia baru mau naik lagi, dia investasi di situ. Tidak apa-apa juga. Nggak masalah sih. Jadi buat aku, yang penting kalian bisa komit terhadap apa yang mau dijalankan dan strateginya apa. Kalau udah dijalankan, itu kan yaudah punya mindset sendiri. atau teman-teman juga bisa lihat orang-orang yang sukses di luar sana, emang semua metode-nya sama. Kan enggak? Jadi ada berbagai macam pintu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah kalian mau milih pintu yang mana? It's all up to you. Gitu sih. Bahasa Shafia. Oke, oke. Menarik ya mas untuk pertanyaannya dan jawabannya. Nah mas, ini dari aku sendiri sih, kalau misalkan sekarang ya, lebih ke sharing aja ya mas. Menurut mas Jason sendiri, itu kan mungkin kita saat ini sebagai genzi ini kan mempunyai penghasilan ya mas. Menurut mas sendiri, lebih baik kita mengambil KPR atau kita lebih ke ini, apa namanya tuh untuk KPR rumah atau lebih baik kita menabung reksadana terlebih dahulu ketika uangnya kekumpul baru kita membeli kes. Menurut mas Jason, bagusnya kayak gimana ya mas? Karena kebanyakan yang saya tahu itu kebanyakan juga genzi itu kadang terjebak dengan yang namanya credit card kayak gitu segala macem mas. Oke. Mbak Shafia kayaknya nih lagi curhat nih. Waduh. Ya jadi, kalau dari sudut pandang aku sendiri sih, kalau masalah membeli rumah, ya menggunakan reksadana, atau misalkan mau pakai KPR, dua-duanya sebenarnya cara-caranya sah-sah aja ya. Tapi balik lagi kan kita ngomongin genzi. Ini genzi loh. Kalau kita lihat dari riset, genzi itu banyak yang sulit untuk membeli rumah. Itu udah satu hal ya. Tetapi bukan berarti teman-teman sudah menyerah dan ah kayaknya rumah gak bisa nih gitu loh untuk dicapai. Kata siapa? Nah yuk. Dari itu kita harus mengetahui bahwa hidup seseorang itu bisa berubah. dan kita harus jadi orang yang lebih kuat secara mental. Maka nanti fase kehidupan itu akan berjalan dan ya orang dari yang gak punya aja tuh bisa jadi orang yang kaya raya gitu. Jadi fase seperti itu tuh bisa terjadi. Nah kita ngomongin balik ke reksadana. Kalau kita misalkan sekarang genzi, kita ngontrak dulu aja gitu ya. Ngontrak dulu, ngontrak dulu dan kita sisihin uang. Sisihin uang ini sebenarnya buat katakan di reksadana lah, kita untuk mempersiapkan rumah. Bisa kan? Untuk DP-nya misalkan. Bisa kan untuk DP-nya kita sisihin. Yaudah kita ngomong pasangan. Yang-yang nanti dulu ya ininya beli rumahnya kita sama-sama nyisihin untuk beli rumah gitu buat masa depan kita. Tapi gak apa-apa kita ngontrak dulu gitu. Soalnya kita gak usah gengsi kita ngontrak atau apa. Yang pentingnya kita punya tempat tinggal gitu. Nanti perlahan kalau kita udah terkumpul, dananya baru ngomong kan. Ini dana udah terkumpul nih. Kita mau beli rumah gak gitu. Beli rumahnya dimana. Kan itu tergantung loh. Kadang gini. Ini sebenarnya penerapan nyata dari reksadana saham. Ini gini. Katakan reksadana saham itu kan tidak bisa menjanjikan keuntungan pasti. Kita lihat misalkan kinerja masa lalu bisa 50%. 5 tahun lah katakan. Dia bisa 50%. Mungkin aja masa lalunya. Tapi di 5 tahun yang akan datang, katakan dia 40%. Lantas kalau kita punya target untuk ini rumah di suatu tempat tersebut, katakan di Menteng, misalkan. Walaupun gak mungkin di Menteng. Misalkan di Menteng. Oh, ternyata return-nya 40%. Kayaknya gak cukup nih. Apakah kita gak jadi beli rumah? Jawabannya tidak. Kita tetap beli rumah, tapi beda lokasi. Mungkin di Rawamangun. Mungkin di mana. Ya mungkin tempatnya tuh lebih affordable. Jadi, balik lagi. Tujuan tetap tercapai, tapi bisa adjustment. Atau misalkan, oh kita tunggu dulu deh satu tahun atau dua tahun lagi, sampai nanti hasilnya terkumpul. Bisa juga. Jadi, menurut aku kalau untuk, kita kan ngomongin spesifik Gen Z. Gen Z itu ya baiknya dia ngisiin aja dulu, ya kalaupun harus kontrak, atau misalkan tinggal sama orang tua, just do it, lakuin aja. Sampai dia cukup, nanti baru bisa mungkin buat cicilan atau apa. Jadi, Reksa Rana tuh bisa jadi sebuah teman dan kendaraan buat teman-teman, sahabat Gen Z semua, untuk mencapai tujuannya. Katakan kalian mau punya rumah. Itu gak mustahil kok. Kamu yang saat ini bisa nyisiin 10 ribu, bisa ternyata 100 juta dalam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mungkin gak mungkin. Kalau kalian, sekarang gini ya teman-teman, Mbak Syafia juga, kita bisa sharing lah di sini, bahwa orang tuh gak ada yang tahu nasibnya tuh bakal kayak gimana. Kita yang penting punya kemauan, sekarang era udah digital. Kalian udah bisa buka laptop, kalian udah bisa ngasihkan uang dari laptop kalian, kalian bisa jadi konten creator, kalian bisa dari usaha kalian, misalkan itu tinggal ditambah. Jadi nanti kalian punya dapat duit tambahan, dari duit tambahan itu bisa buat investasi, terus juga nanti dari pasangan-pasangan juga seperti itu. Blok-blok kekumpul lama-lama, ternyata target kita untuk beli rumah dalam 10 tahun jadi 7 tahun yang tercapai. Mungkin loh. Jadi jangan pernah kaget ngeliat nominal kayak, wah saya di rumah di wilayah itu tuh harganya 7 miliar, gak mungkin. Atau siapa? Kalau ternyata kalian tiba-tiba rajin kerjanya dan dapat bonus, ternyata akhirnya kalian bisa masukin uang tersebut di reksadana pasar uang, kira-kira dengan return masa lalu 5% itu kan udah berapa. Gak usah kita yang gede-gede deh. Gak usah kita ngomong reksadana saham, itu aja udah berapa. Kalau misalnya reksadana saham udah 5 tahun, dia sendiri 59%. Itu tidak ada masalah ya, tapi balik lagi kayak gitu. Jadi hidup orang tuh gak pernah ada yang duga, gak pernah ada yang tahu. Tapi ketika itu ada, ntar juga gak kerasa sendiri kok, udah terkumpul, dan akhirnya kita udah nikmatin. Kita melihat bahwa teman-teman kita mungkin masih banyak yang seragal, karena dia tidak mau investasi dengan alasan dia, oh mungkin takut nih ada investasi bodong, oh takut nih begini. Ngapain investasi? Ada ntar penipuan nih. Nah, lo bingung lagi kan? Jangan fokus ke situ. Tapi fokusnya adalah ke potensi yang kita bisa raih. Jadi jawabannya bisa dengan reksadana, kita sekarang ngetrak dulu, nanti dikumpulin, entah mau beli semuanya dengan reksadana, atau mungkin nantinya buat DP-nya aja, sisanya buat dicicil, itu pun fine-fine aja sih. Oke. Terima kasih ya mas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, sama kayak tadi, mungkin bersangkutan dari Alvik Klimawadah, ikut TAPERA atau reksadana? Apa? TAPERA atau reksadana? Aduh, agak-agak ngeri ya, itu dinempet-dinempet di situ. TAPERA. Oke, gini aja ya, aku dari bahasa yang agak netral aja ya, niatnya baik gitu kan, cuman mungkin akan lebih baik, apa namanya, kita karena fokusnya sama reksadana, kita ngomongin reksadana aja. Dan reksadana aja sebenarnya itu bisa loh, kita untuk membeli rumah, dengan kita menyisihkan hal kecil aja. Jadi nggak perlu harus selalu depend terhadap yang program lain. Boleh, boleh aja, bagus itu, niatnya bagus gitu kan. Tapi balik lagi, kita ya mendingan nyapin juga lah gitu loh, buat hal tersebut gitu loh, ditaruh di reksadana. Jadi dengan seperti itu, kita nggak terlalu dependen juga, dan ke depan kita bisa jadi jauh lebih safety. Karena ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dikontrol sih. Nggak bisa dikontrol, dalam arti ya mungkin peraturan pemerintah yang mengharuskan ini itu. Tapi balik lagi, teman-teman, yang penting punya niat untuk menyisihkan, dan kita lebih fokus terhadap, oh goals-nya kemana nih? Oke goals-nya ke sini buat beli rumah. Ya udah nyisihin aja di reksadana. Kalau misalkan ada peraturan ini, peraturan itu ya ikutin aja. Itu sebagai warga negara yang baik, kan seperti itu. Jadi pada dasarnya disisihin aja. Jadi disisihin di reksadana tetap ada. 10 ribu bisa kok, untuk yang dicipta dana cash. Kalau yang lain ada yang 100 ribu juga. itu juga nggak masalah. Yang penting punya niat aja untuk menyisihkan Mas Syafia. Nanti hidup itu akan terasa pada waktunya. Oke Mas, sangat menarik ya jawabannya. Ini Mas, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari saya. Misalkan untuk reksadana sendiri, kita lihat dari cipta dana cash, itu ada sekitar, sebentar ya Mas. Itu ada kenaikan sekitar 5,5 persen ya Mas, kalau saya lihat. untuk satu tahunnya. Nah, kalau misalkan kita sebagai Gen Z sendiri, katakanlah Gen Z yang sudah berumah tangga ya Mas. Bisa nggak sih kita mempersiapkan untuk masa depan anak kita, katakanlah untuk nanti ketika dia pendidikan anak, kayak gitu. Dimana mereka, mungkin saat ini ada banyak yang namanya itu generasi sandwich ya Mas, agar kita menghindari hal-hal tersebut, agar nanti anak tumbuh dengan, jadi tidak membebankan anak itu sendiri nantinya. Kayak gitu Mas. Mungkin ada tipsnya, atau mungkin cara-caranya Mas, untuk reksadana sendiri. Oke, jadi ini buat, supaya anak tidak membebani orang tua ya. Aduh, bentar aku curhat nih. Nggak, nggak. Karena aku sendiri juga, sebenarnya sandwich generation ya Mbak. Jadi, relate juga untuk ngobrolin soal ini. Jadi, kalau untuk kita mempersiapkan, katanya Mbak tadi dari Reksana Pasar Ruang ya, Reksana Pasar Ruang, itu juga bisa tuh untuk dipersiapin gitu. Nah, tetapi kita tuh, kalau sandwich generation tuh berat ya. Beratnya apa? Karena kita mengeluarkan bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi dia harus ke generasi di atas, atau di atasnya lagi. Sehingga kalau seperti ini, sudah menumpuk gitu ya. Sandwich generation kan ada yang berlapis-lapis, ada yang cuma satu doang, yang ditanggung, misalkan orang tuanya doang, ada yang kakek neneknya. Mungkin ada yang buyutnya kali kalau masih ibus ya. Nah, intinya sih sebenarnya, kalau kayak gitu, dari awal dibajetin. Dan itu harus, mohon maaf, itu harus tegas sih, kayak gitu. Misalkan kita mampunya ngasihnya berapa, ya misalkan untuk keluarga, oh ini saya mampunya ngasih segini. Ya udah gitu. Gak bisa yang, oh iya saya harus minta begini. Aduh, gak bisa. Itu susah banget. Jadi, kalau jadi series generation itu tuh, harus, supaya ke depan, itu tidak terjadi seperti itu lagi, payahnya jauh lebih berat. Karena dia harus, apa ya, menangani yang sekarang, dan masa lalu, dan ke depan. Kalau kayak gitu, dibajetin aja. Dibajetin, dan oh ini kalau misalkan buat orang tua sekian, berapa ratus atau juta. Terus juga buat misalkan saudara-saudara sekian gitu. Kalau misalkan dia harus nanggung saudara juga. Nanti sisanya kalian investasi buat dana pensiun. Dan itu tinggal dibagi-bagi aja. Cuman, biasanya series generation itu, ya seharusnya dia mungkin investasi bisa buat dirinya sendiri bisa gede. Tapi karena dia harus menanggung orang lain, akhirnya dia sulit. Ya gak apa-apa. Terima aja. Ternyata waktu itu aku sempat podcast juga, sama salah satu influencer. Dia ternyata bilang juga bahwa, menurut riset, ternyata orang yang series generation di Amerika Serikat sendiri, itu happy-happy. Berapa puluh persen happy. Wah, aku juga syokan di situ. Kirain orangnya pada tertekan semua. Enggak ternyata. Karena, karena mereka sendiri sudah menerima dengan, yaudah, emang udah jalannya seperti itu, dan lebih difokusin terhadap solusi, dibanding meratapi mungkin kali gitu ya. Aduh, aku meratapi sepertinya aku sial sekali, aku harus menang. enggak usah gitu. Kita fokusnya adalah, yaudah gitu, keadaan kita begini, berarti, apa yang harus kita lakukan? Yaudah, berarti, berarti yang bisa disisiin segini, bisa disisiin segini. Terserah mau dia marah, enggak suka, ya itulah. Kalau enggak, yaudah, cari aja sendiri. Itu harus begitu. Nanti baru dari situ kita investasi. Ya investasinya, buat masa depan kita, dan masa depan anak kita juga. Nanti kalau sudah diinvestasikan, ketika anak kita sudah dewasa, kita sudah tua, dan misalkan orang-orang yang kita tanggung tersebut, itu sudah tiada misalkan. Ya di situ dia, udah bisa ngurusin tentang keluarganya, dan juga masa depan keluarganya ketimbang ngurusin kita. Karena kita sendiri, ya sudah menyiapkan dana. Katakan di Raksana Pasar Ruang lah, di Cipta Dana Cash misalkan, kalau yang enggak berani ngambil resiko kayak tadi. Ya enggak masalah gitu. Teman-teman juga enggak perlu harus berkecil hati, atau kayak gimana. Toh, kalian berhasil, kalian enggak perlu menyusahkan-nyusahkan anak, atau apa. Ya itu kan sebuah kebanggaan. Kalau kalian mengalami hal tersebut, anak kalian enggak harus alami hal yang sama. Kan hidup itu semakin generasi itu harusnya semakin membaik, bukan memburuk. Jadi bagi kita generasi sekarang yang mau ke depan generasi yang baik, ya harus sudah disiapkan dari sekarang. Jadi sudah diprepare dari sekarang, nanti generasi ke depan, jadi tinggal fokus sama ininya. Kebayangan kalau misalkan kita udah enggak stop itu dari sekarang, busetnya bisa nanggu berapa banyak, kan kasihan. Itu kan bisa enggak kekontrol loh. Akhirnya dia enggak punya apa-apa. Buat beli baju juga enggak mampu. Itu aku sendiri pernah di tahap-tahap kayak gitu. Ya mengorbankan keinginan pribadi untuk yang lain. Ya tapi sekarang ya aku sendiri ya udah mulai ketat. Ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya aku juga tentunya dibantu juga dengan istri. Di mana untuk, kamu tuh mikirin diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu mikirin diri kamu sendiri kan jadi kamu juga keurus, jangan mikirin orang lain juga gitu. Mikirin orang lain boleh, tapi ada batas-batasannya. Ketika itu udah termanajikan, akhirnya kita sendiri juga bisa keurus, terus juga yang lain juga termanajikan gitu. Kalau kita enggak bisa keurus kan bahaya loh. Kita kerja-kerja ternyata sakit, dan akhirnya kita, mohon maaf, meninggal, ujung-ujungnya mereka-mereka ini tetap nyari kan. Kemana nih akan rely on gitu. Daripada kayak gitu mendingan dibatasi dari sekarang. Dan itu tentunya menguntungkan buat orang yang kita kasih uang juga, di mana dia terus-terusan bisa akan dapat. Cuman baiknya mungkin itu ada strategi lain, misalkan bisa kasih pancingan mungkin gitu ya, untuk berusaha misalkan, atau yaudah kamu bikin usaha ini aja gitu, untuk berkepanjangan, supaya kamu juga bisa mandiri, itu boleh. Atau mungkin bisa dengan hal lain, mungkin kamu cariin pekerjaan buat orang tersebut, buat saudara-saudara yang butuh misalkan. Itu juga bisa dijadikan sebagai opsi. Tapi intinya gitu sih. Jadi bagi budget yang benar, sama kalau bisa bantuin mereka buat usaha apa, atau kalian punya usaha dia yang memegang, terus dia dapat penghasilan, itu lebih bagus lagi. Nah itu nantinya ya kalian bisa siapin untuk masa depan kalian di reksadana. Reksadananya itu ya tergantung profil resiko kalian. Profil resiko kalian misalkan, nggak berani dengan beresiko gede, yaudah reksana pasar uang. Beres maksudnya, nggak perlu harus mikirin. Tau kan reksadana tuh keuntungannya adalah dikelola sama MI. Kita atau teman-teman kan nggak perlu harus pusing, harus mikirin market atau apa. Ya itulah pengunggulan reksadana. Makanya kamu tinggal menjalani ya hidup kamu. Kamu tinggal mikirin apa yang ada di depan kamu. Ya sisa-sisanya yang itu ya mikirin si manajer investasi, si fund manager gitu kan. Seperti itu. Jadi pastiin, pilihlah manajer investasi yang bagus dan kredibel dan punya track record. Contoh seperti cipta dan aset manajemen yang sudah berdiri dari 33 tahun. Ya teman-teman, kalau mau curhat, mau ngobrol, silahkan. Kita nggak apa-apa. Kita feel free aja. Mbak Syafia juga ready untuk aja ngobrol. Oke. Itu untuk pertanyaannya udah ini ya mas. Mungkin dari masnya ada yang mau ditambahin? Ya. Kalau dari aku pribadi sih, ini sih. Kalau kita dalam berinvestasi buat sahabat jenzi, itu kita harus ingat bahwa kehidupan semakin lama, semakin banyak yang harus kita siapin. Kalau kita dari gaji, itu akan berat sekali. Untuk berkehidupan, itu akan berat sekali. Ketika itu terjadi, daripada kayak gitu, mendingan kalian sisihin buat berinvestasi. Dengan kalian berinvestasi, melakukan hal-hal kecil, yang akan kerasa di kedepan hari ketika kalian sudah, mungkin usianya 30, 40, 50, kalian akan mempergunakan dana tersebut, dan akhirnya kalian bisa berkehidupan. Itu baru kerasa. Kadang nggak perlu kita itu untuk nyemplung rasa, untuk merasakan rasanya tersebut. Kadang kita udah sebelum itu terjadi, kita harus udah pikirin. Kalau kita udah pikirin, ya ke depan kita udah tinggal santai, dan yaudah ngeliat bahwa hidup kalian jauh lebih baik dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan dengan generasi di atas kalian. Nah kalau kayak gitu kan ada rasa kepuasan sendiri, ada rasa bangga sendiri. Dan akhirnya itu bisa jadi sebuah cerita ke anak atau teman-teman kalian, yang mungkin nantinya tua, bahwa saya berhasil. Saya berhasil dalam ngelola, saya berhasil dengan bantuan investasi, dengan hal kecil dan reksadana, proses hidup itu akan menjadi pembelajaran buat kebawah lagi. Sampai akhirnya itu mengakar terus. Makanya jadi harapannya kita bisa menjadi contoh yang baik. Yang penting, intinya apa? Mulai aja dari saat ini. Mau kalian punya nominal berapa, katakan 10 ribu, 100 ribu, lakuin aja. Karena hal besar, ya tentunya akan diraih kalau kita melakukan hal kecil dari sekarang ini. Itu aja, Mbak. Wah, oke. Kata-katanya bener-bener menyentuh ya, Mas. Oke. Mungkin itu saja ya, Mas, yang dapat kita sampai. Karena kita melihat waktu juga, sudah pukul 3. Dan untuk pertanyaan dari penonton juga, belum ada nih untuk saat ini, Mas. Mungkin kita bisa akhiri aja ya, Mas. Oke. Jadi, sebelumnya, terima kasih kepada Mas Jason, telah memberikan materi yang sangat luar biasa, pada siang hari ini. Mungkin jadi pembelajaran banget nih, bagi kita semua, terutama untuk Gen Z, dalam mengelola finansialnya. Jadi, kesimpulan dari acara, kelas pasti pada siang hari ini adalah, saya menarik kesimpulan bahwa, untuk menahan apa yang kita inginkan, dan mendahulukan apa yang kita butuhkan, dan mempersiapkan diri, untuk masa depan, yang akan lebih, masa depan yang lebih cerah lagi, dan agar, apa, menjadi, sesuatu yang bisa bermanfaat nantinya, untuk diri kita, bahkan untuk keturunan kita nantinya. Mungkin itu si Mas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.